Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atta mau buat tamperin cookies Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 300 gram margarin Saya pakai Royal Palmia Butter Margarin Kalau mau dimix dengan butter juga boleh Perbandingannya 2 banding 1 200 gram margarin dan 100 gram butter Atau sesuai selera Lalu masukkan 240 gram gula halus Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Dan sampai adonannya lembut Selain diaduk menggunakan wix Adonannya juga boleh diaduk menggunakan mixer Mixer sebentar hingga tercampur rata Sekitar 1 menit menggunakan speed rendah Nah, ini adonannya sudah lembut dan tercampur rata Masukkan 2 kuning telur Saya gunakan telur ukuran sedang Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata Masukkan 450 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro rendah Terigunya saya tuang sebahagian dulu Lalu masukkan 40 gram tepung maizena 40 gram susu bubuk 1 sendok teh baking powder Kemudian ini diayak untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergumpal Masukkan sisa tepung terigu Masukkan sisa tepung terigu Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Dan sampai adonannya kalis Nah, ini adonannya sudah tercampur rata Ambil sedikit adonan Jadi tekstur adonannya itu lembut Seperti ini Pulung adonan membentuk bulatan Kalau sudah bisa dipulung seperti ini Tandanya adonannya sudah kalis Dan ini siap untuk dibentuk Supaya besar adonannya sama rata Saya ambil adonan menggunakan sendok takar Kalau ditimbang Berat satu bagian adonan ini Sekitar 10 hingga 11 gram Nah, ini setengah bagian adonan sudah selesai Saya bagi Sisanya disisihkan dulu Di sini saya sudah siapkan Dua putih telur dan keju yang telah diparut Bulatkan adonan hingga bentuknya mulus Jelupkan adonan ke dalam putih telur Tiriskan adonan Lalu masukkan ke dalam keju parut Baluri adonan dengan keju parut Kepal perlahan Supaya kejunya menempel Seperti ini Lalu letakkan adonan di atas loyang Yang telah dioles margarin Setelah adonan dibaluri keju Pipihkan adonan Pipihkan perlahan Jadi ini dipipihkan dulu Supaya nanti ketika dilubangi Adonannya ini tidak mudah retak Lubangi adonan Ini saya lubangi dengan tangkai kuas Tangkainya dicelupkan dulu ke tepung terigu Supaya tidak menempel di adonan Kalau retak Ini adonannya dirapatkan kembali Boleh juga menggunakan jari Sebelumnya jarinya dicelupkan dulu ke tepung terigu Setelah adonan selesai dilubangi Ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit Lalu masukkan loyang berisi adonan Ini saya letakkan di rak bawah dan rak atas Panggang menggunakan api sedang cenderung kecil Sekitar 130 derajat celsius Sekitar 20 menit Untuk lubang bagian atasnya ini dibuka ya Untuk pengaturan api kompornya Kira-kira seperti ini Sedang cenderung kecil Setelah 20 menit dipanggang Keluarkan loyang dari oven Jika lubangnya tidak kelihatan Ini boleh ditekan lagi dengan jari Lalu semprotkan selai ke dalam lubang Untuk selainya sesuai selera Ini saya pakai selai rasa coklat Terima kasih telah menonton! Setelah selesai diberi selai Ini siap untuk dipanggang kembali Tukar posisi loyang Yang tadinya di rak atas Sekarang di rak bawah Dan yang tadinya di rak bawah Pindah ke rak atas Panggang kembali sekitar 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Atau sampai kukisnya mateng Setelah 20 menit dipanggang Ini kukisnya udah mateng Warnanya udah kuning kecoklatan Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Jadi waktu total memanggangnya Sekitar 40 menit ya Biarkan hingga kukisnya dingin Nanti setelah kukisnya dingin Lepaskan dari loyang Simpan di dalam toples Atau wadah tertutup rapat Supaya kukisnya tetap renyah Dan tahan lama Nah ini tamperin kukisnya udah dingin Selanjutnya simpan di dalam toples Atau wadah tertutup rapat Selanjutnya saya mau buat Pinat tamperin kukis Disini saya udah siapkan Kacang tanah cincang Yang telah disangrai Sisa putih telur Dari adonan sebelumnya Bulatkan adonan Hingga bentuknya mulus Lalu masukkan ke dalam putih telur Tiriskan adonan Lalu masukkan ke dalam kacang tanah Yang telah disangrai Baluri adonan dengan kacang sangrai Kepal adonan perlahan Agar kacangnya menempel Seperti ini Lalu letakkan adonan Di atas loyang yang telah dioles margarin Setelah adonan selesai Dibaluri kacang Pipihkan adonan perlahan Lalu lubangi adonan Setelah adonan selesai dilubangi Ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya udah panaskan oven Sekitar 10 menit Lalu masukkan loyang Ini saya masukkan 2 loyang sekaligus Saya letakkan di rak paling bawah Dan di rak tengah Panggang dengan suhu 130 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Selama 20 menit Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 20 menit dipanggang Keluarkan loyang dari oven Lalu semprotkan selai di lubangnya Terima kasih telah menonton! Setelah diberi selai Ini siap untuk dipanggang kembali Tukar posisi loyang Yang tadi di rak bawah Pindah ke rak tengah Dan yang tadi di rak tengah Pindah ke rak bawah Kemudian ini dipanggang dengan suhu 130 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 20 menit Atau sampai kukisnya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah kukisnya mateng Keluarkan kukis dari oven Dan biarkan hingga kukisnya dingin Setelah kukisnya dingin Masukkan kukis ke dalam toples Atau wadah tertutup rapat Supaya kukisnya tetap renyah Dan tahan lama Nah ini kukisnya masih ada yang bersisa Di atas loyang Kalau disi nggak terlalu penuh menggunung Satu resep ini bisa dapat 3 toples ya Ini dia Tamperin kukisnya udah jadi Kelihatan hasilnya cantik banget Satu resep ini menghasilkan sekitar 3 toples Ini saya buat 2 toples tapi penuh-penuh Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 1300 gram Ini saya pakai toples ukuran 500 gram Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Kelihatan ini bagian bawahnya nggak gosong Dari patahannya berasa kalau kukisnya ini renyah dan lembut Bismillah Rasanya enak banget Mantep Gurih dan kerenyes-kerenyes Dipadukan dengan selai coklat Rasanya makin enak ya Gurih dan manisnya pas Mantep Nah ini untuk yang dibaluri keju Bismillah Rasanya enak banget Kerenyes-kerenyes Gurih dari kejunya Jadi kalau mau buat yang rasa kacang Atau keju Sesuai selera ya Rasanya enak banget Mantep Recommended Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.